2 gol emosional Hoki Caraka Hoki Caraka menjadi salah satu aktor krusial saat PSS Leman mengalahkan Arema FC, laga lanjutan pekan ke-6 Liga 1 2024-2025 berakhir dengan kemenangan PSS dengan skor akhir 3-1. Super Elja mencetak gol lewat Gil Ofosu, 23, dan Hoki, 39, dan 54. Sementara itu Arema membalas lewat penalti dari Charus Lokolingoy pada menit ke-53. Hasil ini membuat PSS naik dari dasar klasemen ke posisi 17. Hoki Caraka menjelaskan, perasaannya saat ini cukup emosional, apalagi ini adalah gol perdananya musim ini dan sangat penting untuk menjadi motivasi ke depan. Selain itu, gol tersebut tercipta dari taktik pelatih Fagner Lopez yang berjalan apik sejak awal laga. Pemain berusia 20 tahun ini menilai banyak yang terjadi sebelum laga ini. Termasuk dari pelatih striker Timnas Indonesia Yom Kihun dan Coach Fagner yang sempat menjadi striker saat menjadi pemain. Ia mengaku mendapat beberapa tips agar teknik syuting bisa lebih baik. Selanjutnya, gol tersebut menjadi momentum agar bisa terus memberikan kontribusi kepada tim. Pasalnya, Hoki sering mendapatkan kritik tajam saat berada di Timnas karena jarang mencetak gol. Kondisi tersebut yang membuat dia akhirnya menangis di tribun saat ditarik keluar oleh pelatih. E2 gol ini buat saya menangis tadi. Karena setelah tekanan dari mana-mana akhirnya bisa. Ika tanya, I semoga bisa jadi batu lompatan dari PSS ke depan. I ujarnya. Ika tanya, Ika tanya, Ika tanya, Ika tanya, Ika tanya, 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 T